tapi kalau saya ada sesuatu yang memang ini saya itu saya nggak pernah mengatakan saya idealis tapi ibarang itu dari mulai saya ngegambar parang kritis tugas sampai sekarang masih ada daripada sama yang saya perlu ada orang idealis media statement konyol perubah itu idealis lebway kamar kunci kebal kan lebih itu kan nah ini Idul Fitri kekuasaan ya sudah monumental ya ini tahun baru terus tiba-tiba kok umur belanja kok dirayakan di mana-mana cepet banget detik-detik itu ayah 2013 sekarang di pameran ayah 2013 2013 saya pamerkan tentang ibu yang ucok pameran di mana di di Cikutra oh di Cikutra oh iya 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 generasi muda itu tergantung nanti di mana jadi asal stempelnya kita kan sudah atas stempelnya Tentu sepupanya dapak namun tidak jauh dari warnanya bu garisnya sudah otomatis masukan itu bisa dijelaskan enggak sih mana kalau sejak dulu memang bisa memaparkan segala macam ada orang-orang yang membantu ya ada beberapa yang yang menulis katalah Sarah menulis tentang sisi manajemen disini saya yang yang di malah dari sudut antropologi monggo kemarin UGM menulis tentang ini ya aku ya ini biasa belakang-belakang jadi yang merekonstruksi Radar juga mudah daripada ada Hana Afri Zalmala juga makanya saya katakan bahwa karya-karya ini banyak sekali mau menghilhami ataupun menjadi tulisan-tulisan sih penyakit walaupun Helena sepanjang cara sedang berjuga untuk mungkin nanti malahkan saya bikin buku Helena Hai terus kemarin juga ada tulisan dari street time ya aku hanya mentoknya di rupa-rupa di asupan seperti apa saya cerah jadi seperti ini setuju khususnya saya sudah dengan langgam kemerdekaan kalau mau anda takdir silahkan beda-beda juga enggak paham makanya yang terhadapkan saya memberikan gambaran dan lucu bagaimana tentang tradisi bienal tadi ditanyakan sama orang nitri pelayan saya enggak paham ini lho ksatila monggo lodi ya ini jadi beda lagi loh Tadika dikatakan bagonya tadi sumbernya yang beda juga akan melayangkan beda tersebut seperti ini ya beda ini belum ini kan ya kita nih gambar ini layak saya pakai teknik pakai dekor ini saya gambar sebelum saya kenal kenal dengan Connie Constantia ternyata Connie Constantia akan mengalami satu kayak deras pemikiran apa jadi kebanyakan ide boleh nampung nggak bisa atau salah satu yang masuk dalam jalan tentang tiga sosok Raja Wali banteng sama macan datang sini ini sangat itu datang sini Mbak Connie aku bilang bisa melukis seperti itu tapi tak cari dulu di kamar manjana itu sangat banyak sekali akhirnya tak bawah sini tak bawah sini loh kok aneh ya tidak tahu mungkin ini SMP sangat menyambung akhirnya Mbak Connie akan membuat buku nyari yang nampung nanti cover saya saya ulangi di situ karena dia nanti satu lebih tanya di dunia ini minta kesana lagi lebih tidak lagi karena kita ngobrol sebelum kenalan setelah ngobrol ini masih masih di simen karena 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 mungkin sebelum buku belum disayarkan ke publiknya masih nulis jadul-jadul maulah jadul-jadul nah asing banget jadul sini akar pesatron kon menterjemahkan satu persatu apa yang ada dalam pikirannya seponnya salah satu yang harus dibikin itu tentang mahkota Raja Wali kanan kirinya itu singa dan macan-macan dan kanteng aduh wih aku skrubkej tak boleh kayak jadinya gitu banget setelah ngobrol karena nanti untuk cover enggak monokrom Oh gitu koleksinya Hai bisa mungkin punya ratusan kartu itu kalau saya suatu saat saya presentasikan ini tanda zaman begitu cepatnya persis yang yukat korekapi tutup korekapi tuang dekatnya mungkin tutup korekapi saya tuh sa indonesia lho berbeda sedus mengurata persenasi anak umat ini aku melepunin TV kolektor tutup korekapi sekarang gambar ini gambar yang dirokokin akan tanda tentang isalahpun bukti konfliknya tak ada tapi saya bukan kolektor kantu mentari cuman saya yakin bahwa ini akan keputusan itu memang kesannya mistis kan tapi nggak tahu apakah setiap hari latihan gambar jadi kembali kan kapan bulan berapa tanggal berapa orang yang ngerai soja itu identitas kamu kok kartu perdana segala ini aku enggak punya apa-apa karena koleksi seperti itu itu ngaruh pun ya kan sehingga hubungannya bikin karya sama koleksi seperti itu ngaruh nggak nih karyanya ya sebenernya ini kan medium untuk berkarya cuman kan dikepung kalau terasa terus kan dikepung banyak hal kan boleh doang saya pada pohon pisang saya lali motong tukang tukang kaya tukang kebunai tak cetak itu jadi karena ini kan patung-patung daun pisang itu mungkin terasa jadi cepat cepat memutuskan jadi kita tidak pernah menempatkan bisnis lukisan tapi keputusan yang cepat itu juga dasar itu juga bagaimana meraih itu juga saya kira kecepatan orang-orang sedewa kita mabuk bareng lu boleh nyari ini lu kaum tasawuf itu ngubung kalau orang kita berapa paramet yang habis akhirnya habis muter itu kecintaannya luar biasa kerinduannya kepada Tuhan luar biasa ngubung saya kembalikan saja almar ngubung saya itu tau rekod kebeliasaan nasabah itu persis ajaran tasawuf itu walaupun saya itu orang tau ngaji kira-kira gitu kira-kira gitu coba Dhani Ahmad ngayat tasawuf bapak gue om layarannya mana salah satu karanya yang saya penatikan kalian dari situ yang di Jepang yang muter maknanya itu baru kita belajar oh ternyata meminta satu keridoan pelakuan biaya yang akan saya berikan kepada imat ini semua hubungan horisontaktif agama pun seperti ini wongsa olah-olah bisa lah nendur buat apapun agamanya kan aneh kok kira-kira gpp jika itu dan itu sedang mengimpi tanda ada malamnya yang tidak bisa dipegang tandanya yaitu yang sekarang di Palestine dan di diwaktu malam berjalan seperti ini horizon setiap manusia hidup tergantung kontraknya cuman durasinya yang berbeda mungkin umurnya 10 tahun mungkin bisa tapi bisa terukur menjaman Abraham ada mungkin enggak bisa kita menjelaskan wongkewanewe apa film juga sifat tapi gimana untuk selalu apa yang melihat yang kehancuran atau yang itu melihatnya secara positif bukan takut gitu Hai yang Marsel dusam kan sudah mendekang tanda setiap manusia mempunyai satu sikap apakah berterima kasih ataupun kontribusi ataupun protes Hai gunanya gitu menerus guru saya sejarah mungkin dalam sisi seorang penyakit akan berbeda membaca pekerangan ini tapi dalam sisi orang bisnisnya luna orang-orang perangnya orang panju dagang aku lah kan kira-kira gitu aku gunanya nurani hati berbeda Hai manek kepada kembalikan ke mistik ya Jawa Ngayu Jokato mengenal tiga hal rogo jiwa sukma itu pernah saya gambarkan ngapa kok sukma ngapa kok sukma bedanya dengan jiwa maka dari itu kalau pada tingkatan pencapaian sukma jiwa kita tuh mau di siapa kan visi kita takut kan gitu loh bagi orang-orang yang punya gunanya agama spiritual jiwa kita ya diisi tentang al-gita bagi yang kristian bagi yang islam diisi tentang nilai-nilai luhuran luhur bagi yang ini ya bergabat kita itu tidak ada sebagian nah ini kan robot akhirnya justru yang ditanggung ditakuti kan maaf loh ini tadi tadi menyikapi pertanyaan anda tentang seni rupa kontemporer ataupun tradisi ataupun kosmodermatulisme yang kita khawatirkan kan jangan sampai kita hanya sebagai robot yang punya intelektualitas dan punya cita rasa kesenian ataupun kebudayaan nah ini yang saya kira rentangan jadi jadi jiwa keseniannya itu iya dong nilain itu dan bukan kepahaman makanya saya katakan frame-frame itu rentang-retak itu habis justru kita hormati di dalam kesenian makanya saya katakan ismo itu masih menjadi masih relohon tapi bukan perbedaan secara visualnya ya Allah kamu kok batik banget enggak enggak surrealis maksudnya jelas-jelas teknik surrealis yang ada disini justru memperhatinkan seorang pacarsitik makanya juga ada tool orang asli ke Bali untuk melihat cokot untuk melihat tidak bagus madekolek untuk melihat mahkumura yang melahirkan surrealisme awal boy ke Aditya Krishna teknik realis itu tradisional jaman Renaissance dan mengajarkan seperti itu enggak bisa lebih umbul daripada orang batik enggak bisa enggak bisa itu hanya basic jadi jangan sampai pada tren surrealisme di Jogja pada waktu itu enggak bisa hasilnya itu dari lukisan tradisi yang sama sekali tidak mengenal cakrawala manuskrip sesungguhnya ketika kita sadar tentang sakrawala itu kekalahan sendiri tahu rison nanti saya SD SD ini rong gunung tengah ini kalau tiang listrik ini kira-kira kita ini sebuah pendidik padahal alam kita itu kalau kita mau menyereksi juara saya pernah burur-burur sepanjang jalan yang banyak lihat pohon apa pohon apa ya sehingga pohon-pohon bukan talem pohon apa pohon ya pinus-pinus sepanjang itu ya memori tetap berbeda dong walaupun pisang ini mungkin selalu pisang peradaban belum belum campur ini pohon dari kayangan itu yang saya katakan keindahan alami keindahan kondrati itu lokal wisdom inu menurut saya itu saya tengah raya saya ngambil istilah ema indonesia Alkitab yang tidak tertulis perpustakaan yang tidak terkata setelah suket lo enggak ternyata seorang tidak terdapat seorang yang terdapat dengan bahasa saksanya ini bucay ini ini memang itu yang ronggeng-ronggeng paket jauh kok iso ronggeng di cekopi dengan ronggeng sepatah dengan tapi kalau saya akan bisa cerita korek dari ini karena aku suka hari ini bisa menipis korek tapi saya lebih senang bahwa memandang ngorek-ngorek itu saya lebih bisa bercerita daripada saya kalau lupisan ini saya adalah membaca buku yang paling tebal di korek tapi saya mengorek-ngorek teling saya akan bisa bercerita oh kan masih saya diri lho dan kesan ini lho tanda segini aneh penyair banyak sekali malah banyak penyair jadi lumayan kenal penyair kalau gak lagu kalau biaya itu gak saya akan lagu kalau biaya itu di subuh apa ya udah di subuh 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 pas aku mau turun-turun saya kok raso raso kita ngawai bahwa Moe ini yang diganjang sujoyono ini kan dengan gambar-gambaran keindahan visual kan ini tapi pengaruhnya lho jangan salah lho itu dulu di daerah Soekaraja kalau kita ingat tuh setiap pagi tuh ada pameran sepanjang jalan yang namanya penukis tradisional Soekaraja ya nah justru sekarang ketika masyarakat cerdas masyarakat modern geser di gedeg Soekaraja Dulu pameran sepanjang jalan makanya ada ada master yang namanya bikis bisa mencari laki ada seniman yang cukup kondang namanya bikis bikis itu seniman Soekaraja dan lu ada kolektor yang gak main-main di Perancis jadi nyari lukisan bikis pun sekarang gak main-main betapa sulitnya walaupun saya juga koleksi lukisan Soekaraja jadi koleksi lukisan Soekaraja dan memang saya juga belajar lukis kepada guru pelukis Soekaraja waktu SMP dan lukis aja masyarakat ya ada 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 pertemuan ke arah kiri ke arah kiri ke arah kiri ke arah kiri dulu jaman saya SMP itu sepanjang jalan makanya istilah kontemporer itu sebelum museum kontemporer nyuman gunasa istilah pertama adanya namanya batik kontemporer itu bibosnya itu Bambang Kutolo damas mujita Abbas Alibasa Widayat itu yang yang kenapa saya itu masuk di asri di disesri tahun 83 niatnya saya belajar melukis tapi berbarengan dengan pameran batik kontemporer makanya saya tidak jadi ngambil lukis ini keren banget loh saya ngambil seni Hai jadi karena jadi kata istilah kontemporer sudah dulu sejak 83 lebih populer karena itu dampaknya sepanjang Mariboro dan Taman Sari daerah Taman Sari itu setiap sekarang setiap rumah membuka pameran Hai kita aja belum ada setiap studio membuat pameran setiap rumah buka itu lalu-lalang dari bagi negara bener-bener itu sebelumnya enggak kayak gitu enggak enggak ya makanya diperhatikan puswaji maabagong Nah itu kuasa jatuh cinta banget waduh ini senia unik bener dari Soekaraja kebatin yang belakang bukan belakang pasar ngasem masyarakat pasar ngasem semur gemuling balik semur gemuling itu itu kan semua art sobat itu yang menjadi perkembangan turisme gitu ya bukan ah justru ketika kita memang ada nilai-nilai matrik Oh semua orang-orang disitu membuat batik gitu loh tapi berbeda banget batiknya saya masih punya termasuk mertuanya Hamza terang putih saya lupa dulu mustika itu batiknya bisa dilihat batik bukanya lukisan persidua sepatutnya sitik itu atraksi hanya dan lukisnya berbeda sekali dengan batik yang ya ada ornamenya lebih kok blok-blok mustika Hai mustika itu kepala Oslimanteng kau dulu jadi mertuanya Hamza terang putih Hai nanti bisa dilihat batiknya tapi sebagian tak simpan karena kemarin terpasang dua laku itu sebelum peralatan jadi itu jadi gaiserskotis gitu ngasem itu jadi dulu sebagai sebuah arena Hai rumah produksi batik hai 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 gua tuh gunpatiknya persing lukis kau kuas kota Hai atus generasi kebijaksinya banyak sekali ngomongnya kayak linda kaum belajar dari sini ada orang Jepang siapa minyak sini semuanya tuh mau ngomongnya bambang utoro dulu bro Hai acuman saya menurut ini baru tiga tiga pembatik itu yang dua enggak boleh sama iklimnya yaitu parahnya Abbas Alibasa sama damas ya istrinya bilang Hai nesi mustika ada sekitar 20 bersambing semua Hai put dan juara dengan saya ingat bener juara Hai tindakkan pas Hai nasibkan pas nanti sampai nanti belum bisa apalunya ukuran samir samirnya 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 Hai nanti 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 malam cem ha 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 tak punya standar malah perlu kisih nanti makanya ruang polisi saya saya tidak harus mendapatkan lukisan cat minyak ataupun lukisan dengan yang penting ada-ada-ada nilai ada-ada nilai historinya mengapa tidak jadi kolektor Hai biasa ketemukan lukisan cuma segini karyanya Ken Tarjo Sampai kalau dulu kan repel banget sangat banget sama bikin statement seni mencari kekuasaan latin jadi zamannya sudah enak gitu Hai jadi walaupun dia membuat statement seni jiwa ketok orang perlu digain narasi pun yang penting tidak diri tapi sejauhnya urung rampung tulis Hai gagah banget simpel populis sampai sekarang tidak rentang daripada maaf saja ya saya tidak membandingkan daripada statement tentang divini seni oleh Profesor Jusmantri Pak ya jauh lebih populer segera tuh akumulasi ngamur topikong menggumpang bagaimana proses kesinan hijau Hai mengerucut istilah pun menjadi bahkan dulu banyak sekali lahir istilah-istilah lho justru sekarang tidak agak miskin semoga lumayan yang semoga 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 ini sih mdawara seperti kita tuh si zaproduktin melayorkan sekarang itu kata Samuelnya monumental karena bung yang asli sudah nggak kelihatan istinugro Hai waktu bikin kantor di Taman Budaya bagi yang merasa judulnya Raden Saleh bagi yang merasa anak generasinya Rasupiabtullah apaan disujuyono panitia kekurangan berarti minta dikirim guna benar-benar super kopi orang produk muncul ini aku orang dibakar gambarnya saya tambah kesel pokoknya kalau yang tidak bisa itu memang itu tadi kalau saya ujungnya sampai kerucukan esensinya ada nilai-nilai spiritual kuasa yang lebih ini ya nggak bisa ya kecenderungan akhirnya tapi saya ingat pada ingatan saya saya dulu itu sekolah aja dibantu dengan proses ketika orang yang membatik itu sudah tua dan ke sini kepingin teruskan ekspresi membatiknya bagi saya kesenian mereka orang batik bisa gering-gingan orang kayu band nggak bisa semangat proses bahwa saya itu mempertangani saya di luar biasa ekonomi dari batik tanpa disadari saya ketika kalau saya melihat bagaimana dia kontinuitasnya dia membuat keadaan dia belajar banyak sekali di luar biasa orang panas barang yang kita ngantukkan badan berat ini kan gitu mereka menjaga nilai Hai rambang biasa itu motif alam stilisasi dari alam lebih urdana Hai 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 Mak ona model main pagi aku juga tepuk air Pak alembaret terus alak ayo itu juga yang mungkin itu juga bagi dari karya apapun yang ngukir ini itu tukang kayu ngelamar sini ini anu tukang kayu ngelamar kerjaan saya kerjaan kak ajarin kita cekalan hasilnya lebih hampi Dek 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!